Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ruda TPM Berjumpa kembali dengan Ruda TPM Kali ini Ruda TPM berada di sekitar kawasan transit duku atas Hari ini hari Jumat Tanggal 6 Oktober tahun 2023 sekitar pukul 9.35 Ini suasana di kawasan transit duku atas Di sekitar situs di tayang fashion week di masa lalu ya teman-teman Nah kita berjalan ke arah perowongan kendala lagi teman-teman Untuk meng-update kondisi dari Pajar transit simpang tubuh duku atas teman-teman Ini suasana pagi ya banyak yang transit Di sekitar kawasan ini Terutama yang usai melewati Atau turun dari stasiun KAI Sedirman Lalu ada yang transit ke Kemari Jakarta Ada juga yang berjalan kaki menuju ke arah Jalan Tamrin Mungkin sudah akan mengakses ke perkantoran Atau juga transit untuk melanjutkan dengan Bes Trans Jakarta Nah Pelajar transit yang di sekitar sebelah barat Eh sebelah timur saya Yang terkait dengan simpang tubuh duku atas Kita akan update pagi ini ya Sudah sejauh mana Perubahannya teman-teman ya Ada wawancara media ya teman-teman SCTV Di minggu lalu kita sudah meng-update kawasan ini Sudah ada beberapa kemajuan Dan kita ingin lihat Sudah berapa perubahan Yang signifikan Terkait dengan penyelesaian pelajar transit Yang menghubungkan simpang tubuh duku atas Dengan stasiun KAI Sedirman Yaitu Konversi dari jalan Blora Dan jalan Kendal Sebagian ya teman-teman Untuk Pejalan kaki Dari jalan raya menjadi pejalan kaki ya Jalur pejalan kaki atau trotfat Atau jalur pedesian Nah ini sasananya teman-teman Sudah relatif banyak ya perubahannya Tali air sudah ditutup kembali dengan Ubin ya teman-teman Di sisi timur Konkret sudah sebagian besar Diterapkan Namun beberapa Terkait dengan dry nasur Sepertinya belum selesai Dan ada beberapa instalasi baru Yang sudah terpasang dengan baik Yaitu Box tanaman dan Area duduk ya teman-teman Atau bench Yang cukup banyak Berada di jalur di sebelah kanan Nah ini teman-teman Terkait dry nasur Sudah di Buat boxnya teman-teman Untuk kontrol ya Ini ke arah jalan belora Pemandangan ke sebelah utara Dari saksim kaitu Masih banyak debu teman-teman Jadi kita cukup melihat dari arah Selatan saja teman-teman ya Dan kita coba lihat dari sisi Yang lain Di jalan kendal ya teman-teman Nah ini teman-teman Pemandangan dari sisi Saksim kaitu diman Mengarah ke arah jalan belora Ke utara Masih banyak pekerjaan Pada prinsipnya Belum tuntas ya teman-teman Nah ini sementara Yang mengarah ke jalan kendal Nah sekarang sedang mulai terlihat Gambaran utuhnya teman-teman Jadi ada Ornamen Jalur perusian Yang berupa Batu alam ya teman-teman Yang ditanam berupa jalur Di tengah dan di Pinggir sebelah kanan Nah saya kira Awalnya di sebelah kanan Adalah untuk Jalur perubatan si Jauh Ternyata dipasang untuk Ornamen ya teman-teman Ornamen batu alam Sebenarnya Relatepe menduga Awalnya dari sebelah kanan Untuk jalur hijau ya teman-teman Jalur pembatas hijau Tepatnya Namun sepertinya Semua full Digunakan untuk Jalur perusian Dengan beberapa Ornamen batu alam Namun Box tanaman Masih relatif Ada Tersedia teman-teman Di ujung Salah satunya Jalan kendal Dan yang terbanyak Tentu saja Di sisi Jalur Jalan Blora ya Ada Benz Sekaligus Berfungsi sebagai Box tanaman Jadi Lumayan lah Sedikit Agak hijau-hijau nantinya ya teman-teman Jadi ada Tambahan area Hijau Berupa box tanaman Sudah hampir Terlihat utuh ya teman-teman Terutama jalur perusiannya Yang sudah di Konkret Dan sekarang Pase Pemasangan Batu alam Untuk Ornamen Lantai Teman-teman ya Nah di Sisi Jalur perusian Existing Sudah dikembalikan Sepertinya Ke Posisi semula Yang sebelumnya Sempat ada penanaman Jalur Tali air ya Teman-teman Di bawah Sehingga ada pembongkaran Sebagian namun Sudah dikembalikan Ke posisi awal Nah coba kita lihat Ke sisi timur Lihat teman-teman Nah ini Box control Untuk Trainers Nah ini sebagian Utilitas yang berpindah Ke Tengah ya teman-teman Yang sebelumnya adalah Merupakan kabel udara Dipindah ke Box utilitas Teman-teman Di Tengah jalur Pedas ya Nah ini pemandangan Yang semakin baik Terutama perawatan Dari Taman Di Pelajar Selatan Simpang Temuduku Atas Dan lintasan Di jalur Sebelah timur Dari Pelajar Simpang Temuduku Atas Seja timur ya Merupakan jalan Pati ya teman-teman Sedangkan ke kanan Adalah jalan Kendal Dimana di ujung Ada Taman Kudus Yang merupakan Pick up point Untuk Kendaraan daring ya teman-teman Nah teman-teman Teman-teman yang berbeda adalah Apa sekarang teman-teman Nah ini teman-teman Sudah ada Verboden Untuk berhenti dan berjualan Jadi sudah relatif clear Dari PKL ya teman-teman Yang sebelumnya sempat bergerombol Di sekitar sini Mencari pembeli ya teman-teman Berharap Ada transaksi di sekitar ini Terutama dari Mereka yang transit Dari Saksim KI Komputer ya Ya Pekerjaan terberat Tentu saja adalah Soal utilitas Dan Drainasi ya teman-teman Masih cukup banyak Pekerjaannya Kurang lebih sebenarnya teman-teman Pemandangan di sisi Jalan Lora Ini ada box tanaman Di ornamen dengan batu alam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.